Irak kembali murka atas serangan-serangan Israel yang diarahkan ke masyarakat Gaza. Sebagai serangan balasan Irak meluncurkan serangan kembali ke pangkalan militer AS di Suriah, drone canggih milik Irak tepat sasaran dan membuat markas militer AS tersebut meledak zahsyat tak bersisa. Hal itu dikonfirmasi oleh kelompok perlawanan Islam Irak. Pada minggu, 5 November 2023, kelompok Irak tersebut mengatakan bahwa pasukannya sengaja menargetkan pangkalan militer AS di desa Tel Bedar. Suriah, kami menyerang pangkalan militer AS di barat kota Al-Hasakah, timur Laut Suriah. Dengan brown, kata kelompok perlawanan Islam Irak, minggu, 5 November 2023, pihaknya juga mengklaim bahwa serangan brown tersebut tepat sasaran. Mereka juga mengunggah video rekaman detik-detik pesawat tanpa awaknya diterbangkan ke arah pangkalan militer AS di Suriah. Di sisi lain, sumber lokal di Irak dan Suriah mengabarkan bahwa pangkalan militer Al-Shadadi yang diduduki pasukan Amerika Serikat di Suriah dihantam roket. Diketahui sebelumnya, dalam beberapa waktu belakangan Irak memang menargetkan pangkalan militer AS di Suriah. Kelompok-kelompok perlawanan Irak menegaskan bahwa serangan-serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat tertindas Palestina, terutama di Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!